Baik, kita berjumpa lagi di Tantos Momen Oke, kali ini momen kita adalah mengganti kaca mobil belakang milik Daihatsu Sigra Jadi ini kacanya ini terbentur oleh besi sehingga pecah dan kita harus segera ganti karena ini musimnya musim penghujan Oke, kita lihat prosesnya ya Jadi kali ini kita mau mengupas bagian lem yang ada di sekeliling kaca Seperti ini prosesnya Jadi lemnya ini apa ya namanya kemarin saya lupa Mungkin yang sekarang sedang memegang lemnya bisa sebutkan di kolom komentar Jadi lemnya itu akan menjadi semacam karet gitu ya Kalau terkena panas dan itu lengketnya juga bukan main Nah, ini kita buka pelan-pelan ya hati-hati Oke, Kak Kung semangat Hati-hati pegang kacanya karena ini juga tajam Ini dia bawas kecil Ya, sedih kayaknya Nah, ini hasil dari pengelupasan sementara kaca-kacanya ya Jadi tetap masih ada sisa-sisa sedikit karet lemnya ini Di sekelilingnya Setelah ini kita bersihkan Oke, sebelum memberikan lem yang baru Ya, seperti ini kita bersih-bersih dulu Di bagian sekelilingnya Lalu kita memakai lap yang basah ya Untuk menghilangkan debu-debu Kotoran Nah, seperti ini hasil Setelah kita bersihkan pakai kain yang basah Oke, kita tunggu kering Sambil nunggu kering kita persiapkan Kaca yang akan kita pasang Ini baru ya guys ya Ini baru Dan juga ori Seperti yang pecah di mobil tadi Nah, ini loh Lem yang saya maksud tadi Saya yang lupa namanya itu Ini kita kasih di sekeliling dari kaca Nah Pelan-pelan sekali Dengan sangat hati-hati Biar tidak Biar tidak meletre Ini kaca yang akan kita pasang Nih, ada tulisannya Mulia Glass Tempered Oke Kita lanjutkan untuk memberikan Sealnya Seal karetnya Ini apa namanya ya Itulah pokoknya Saya masangnya di Tulung Agung ya Kawan-kawan ya Bisa langsung menuju ke lokasi Bila kawan-kawan Mempunyai masalah yang sama Setelah itu kita pasang kacanya pelan-pelan guys Kita paskan posisinya Hati-hati sekali Oke Kita paskan Biar Sesuai Biar seperti tidak terjadi apa-apa Kita perhatikan Sekeliling Lalu kita pasang untuk penguatnya Biar tidak goyang Kita kasih Karet Kita masukkan ke lubang di atas pintu Oke Setelah itu kita ikat kuat ke bawah Ke bawah pintu maksud saya Kita tarik Sekencang mungkin Lalu kita kasih Foam Ya Kasih Sterofoam Untuk Membuat agar kaca tertekan ke dalam Nah Setelah selesai Tara Inilah hasilnya Dan seperti tidak terjadi apa-apa Dan jangan lupa subscribe ya guys ya Biar besok saya bisa membagikan tutorial-tutorial penting lainnya Buat kalian secara gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih